Assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada di seluruh Indonesia di luar negeri ya teman-teman kita yang bekerja di luar negeri juga banyak yang sering bertanya kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita dari luar negeri juga teman-teman kita ini perempuan pertanyaannya memang agak lucu tapi mungkin banyak yang mengalami dan merasa khawatirnya jadi pertanyaannya begini bang kalau kita mencintai suami orang dihukum gak katanya kalau mencintai suami orang apakah dihukum kayaknya saya pernah dengar itu lagu dangdutnya ada itu tonton sampai selesai jangan di sedikit ditonton lalu ditinggal di bawah ditanya padahal jawabannya sudah dibuat sampai selesai tontonnya teman-teman ya jadi begini hukumnya kita bicara hukumnya bang benny kita selalu bicara hukumnya kalau perselingkuhan rekan-rekan sering saya katakan tidak ada hukumnya berselingkuh itu tidak bisa dihukum ya kan kalau begitu yang bisa dihukum itu apa bang perjinahan itu bisa dihukum terus kawin halangan itu bisa dihukum kalau perjinahan dihukum kedua-duanya ya nah kalau kawin halangan dihukum salah satu bisa begitu kalau perjinahan itu apa bang perjinahan itu melakukan persetubuhan dimana salah satu pelaku ini sudah memiliki pasangan nah pasangannya melapor itu bisa dan pembuktiannya harus benar-benar terbukti ya rekan-rekan misalnya tertangkap tangan namun sayangnya rekan-rekan perjinahan ini ancaman hukumannya serendah sembilan bulan dalam proses penyidikannya itu tidak bisa ditahan ya kan nah kemudian jarang juga dihukum oleh hakim paling dihukum percobaan jadi memang sangat perlu dipertimbangkan lagi ya dan memang juga agak komplek masalahnya karena suka sama suka kan itu dia perjinahan kalau kawin halangan itu apa bang misalnya saya nih menikah dengan orang lain sementara saya masih punya istri yang sah dan istri saya yang sah tidak memberikan izin jadi ada halangan saya untuk menikah nah ketika saya menikah saya bisa dilaporkan ke polisi begitu rekan-rekan tapi pernikahannya harus sah ya bukan nikah siri nikah siri belum ada hukumnya nah kaitannya dengan pertanyaan teman kita tadi kalau mencintai bagaimana mencintai itu anugerah rekan-rekan karena apa mencintai ini kan gak bisa dibuat-buat ya begitu juga membenci tidak bisa dibuat-buat memang dari hati kalau kita mencintai seseorang kan gak bisa dibuat-buat datang sendiri itu anugerah harus disyukuri kalau begitu bang kira-kira melanggar hukum gak gitu kan tidak namanya juga anugerah kok melanggar hukum enggak lah kita mencintai selama orang tidak melanggar hukum begitu juga sebaliknya mencintai istri orang tidak melanggar hukum yang melanggar hukum yang saya sebutkan di awal tadi jadi buat teman kita yang di luar negeri tadi silahkan aja mencintai suami orang pandai-pandai jangan sampai ketahuan kalau ketahuan kan dilabrak sama bini orang nanti ya tapi sebaiknya jangan lah ya rekan-rekan kita normal normal saja tapi kalau ditanya apakah melanggar hukum tidak jelas ya teman kita yang di luar negeri tadi mudah-mudahan cerita singkat ini sambil guyon ada manfaatnya buat kita tetap semangat jauhkan diri dari masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati